Bersama Barokah Ngaji, seperti biasa kita tolapul ilmi, kita ngaji, mendengarkan nasihat agama dari guru kita, bisbahat tercinta. Semoga mendapat Barokah ilmu dan bermanfaat untuk semuanya. Langsung saja ke materinya, kita dengarkan sama-sama. Bersama, ukuran nabek ini, hadasannya Muhammad bin Hatim bin Ma'amun, hadasannya Ibn Mahdi'an, Mu'awiyah bin Saleh bin Abdurrahman bin Jugar bin Nubar anabi Ani Nawaz bin Sam'an al-Nasariqol. Sa'al tu tako ingsun Rasulullah s.a.w. anilbirri sangkeng apek wal ismi lantusa. Apek lu nopo, dosa nopo, faqallah albiru khusnul huluk. Utaika ngaran nabek, utika abikani khusnul huluk, itu abik-e totok ramah. Lawal ismu tekan aran dosa, kumah perkara hakka kanggum rencet opoma, visodrika yang dalem dodo siro. Ukuran paling nomor kali, wakarihtalan ora seneng siro, ayat toliyaintoni ngali, alihi ingatasi ikilah maha ka visodrik, sopok anna sumenusong. Utais ukuran dosa ini gampang. Ada perilaku yang kamu tidak nyaman dan tidak siap dilihat orang lain. Dan tidak siap dilihat orang lain. Wa karrihta ayat toliya alaihin nasa. Hadassani Harun bin Syed al-Ali, Hadassan Abdul bin Wahab, Hadassani Mu'awiyah, Ya'an Ibn Salih, Anadir Rahman bin Jufir bin Nufir, Anabi An-Nawad bin Asyakol, Akomtu. Akomtu mukim sopwa inksun maha rasulillah, serta ni rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hilmati nadi indal medinah. Akomtu mukim sopwa inksun maha rasulillah sallallahu alaihi wasallam, serta ni rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hilmati nadi indal medinah, sanatan inksun. Ma'ayam na'uni, orang ngalang-ngalang ini inksun al-hijrati sallallahu alaihi wasallam, hilal masyarakat, kecuali siji pertanyaan. Kanya ada sopwa ahaduna, salah sendiri kita, ala hajaru, nalikan dijera sopwa ahaduna, lames al-mungkara tako sopwa ahaduna, rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anse'in sangking perkara. Kapal adaw individual ikhlah rawifasa al-tuhuh, mengkata kaing-sunduk nabi anilbiri sangking keabian wal-ismilan dusah. Kapal rasulullah sallallahu alayhi wasallam, albirruti keabian husnulhuluki ku'api'i tata kroma. lawat ismu tehduhsoi kumaperkoro haka kanggumren jatohpomafi nafsika inggalem arti siroh wakarih talan ora seneng siroh ayatolli ento ningali aleyhi ingatah sema sopa anna sumenusoh hadasana kutihbah bin sa'id kalau tak cerita dari Imam Wuzali jadi katanya Imam Wuzali itu begini ndak ikhlas itu baik dalam hal-hal yang punya akibat mafsadah ndak ikhlas itu tetap baik dalam hal-hal yang punya akibat mafsadah mafsadah karena li anna muroh da'wah itu adamu til kalma'asi karena yang digadaki awa itu yang penting maksiat itu tidak ada misalnya kayak kiai kiai itu kan sudah suwi-suwi tidak ada yang lewat mau perkoroknya jaga imet sebetulnya mergum malu kayak kiai, kepayun, supayu pidato, macam-macam itu kan yasin misalnya terus ya misalnya saweran, penyanyi dandut kan yasin buat ini jujur kalau kira usah menafik biasa meskipun aku juga kepengen misalnya maksudnya pengirannya sementing itu tidak terjadi jadi kadang-kadang itu kata imam buzali dia tidak diganjar karena tidak ikhlas tapi Allah senang karena maksiat itu tidak terjadi karena kalau itu terjadi juga stigma buruk kan bagi semua kiai misalnya yang ngelakuin aku itu aku kan juga katut hahaha hahaha gara-gara kata imam itu paham gak? ya seperti itu ya misalnya terus kiai terus kartu kompetisi itu ya hahaha 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 jadi kadang-kadang aku kudu moco kitab yang mengganggu ukuran paling adena ukuran paling tidak misalnya di sholat tidak ikhlas oke gak untuk ganjaran tapi syariat aku senang kok kita pantes orang islam kok sholat jadi di delok langit itu pantes jungkar, jungkir, nangis barang ini pantes jadi pantes itu penting pantes makanya agama ini aja lah aku terus ngawet target kudu ikhlas kudu bener itu jadi ideal kenapa? kak ngaji ini senang pengiraan ngaji gerda-gerda oh cekon paham hahaha hahaha mulai ini khadih syafaat itu mulai adena sampe adena adena sampe nisfun sampe adena mendalik miskin itu karena separuh dari wajah sawi yang separuh ini wajah ada adena sampe nisfun merga lian al muradku ademu tilkal ma'asi karena yang digeriki Allah itu itu tidak terjadi saya mengerti contoh ini paling gue paham kalau contoh rapi paham itu kesuai kalau paling gampang contoh itu kan apa gue anak wedok atau di bojo atau di perempuan yang kamu hormati ada orang tidak melakukan pelecehan seksual karena makhluk karena jabatan atau karena nama tetap kayak seneng pia-pia anaknya tidak jadi korban yang paling menyebabkan anak orang itu juga seseorang yang bakal ikhlas itu mikir yang biasa bakal ikhlas itu ngaji tuh ngaji isiak sekali-kali ngaji tenangan kayak aku maksudnya ngaji paham ngaji itu seratidol ilmu itu penting penting kalau ini yang kita lakukan ini gak saweran itu mergok Allah atau mergok isen bisa jalan sehingga iya terus iya orang macam iya orang macam iya orang macam kedua iya iya orang macam jadi korban ya tadi misalnya itu istri kamu itu anak kamu gak terjadi aku seneng ya seharat terjadi ini mergok gak ikhlas lah sementing maksiat itu gak makanya Muguzali punya bab tentang ikhlas itu diantara penjelasan beliau tapi masalah maksiat tariknya orang ikhlas lah itu penting piyeh-piyeh itu orang terjadi kalau makasih terus ini makasih orang seneng kalau maksiat itu jadi ngaji tuh cuma bukan sebagi ikhlas raro karbe ngaji ikhlas raro karbe ikhlas raro karbe ikhlas gak dua iya ternyata maksudnya balik benerah dawe nabi ternyata dosa ukurannya kue misalnya nyawar kiai isen gak ya berarti dosa ukuran dosa yang kue rasya dideloh ya kan terus ukurannya saya misalnya mau berdua antok di hutan gak ada yang dilok kue gelom itu maksiat berarti ukurannya kue meninggal mereka karytah ya rasulullah yang paling bener itu kadang gak ada ukuran sampai manusia maksiat berlaku sehingga tidak siap di dalam mereka maksudnya panggil itu menerang maksudnya jadi rasulullah kadang gak langsung mengukuran Allah ikhlas gak orang pantas orang pantas tapi masalah pasti waduh kita tidak jelas ya soalnya pas-pasan ini udah ngerti dosa apa perilaku yang kue rasya dideloh di dalam ini pertanyaannya gini ini ini siap wawang lanang terus ini itu perilaku yang kue rasya dideloh wawang ya nyapu wawang dicincot sarongnya dipinjok terus lecet 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 ke anak bariku isa-isa ikut dosa gak lu kan gak siap jadi wawang kue keras dosa haribu habisin melalui nabi itu kadang gak ibu kuran dirasa malu itu bagian dari iman bagi korban itu penting penting banget misalnya ada anak ayu orang yang rambedoh mergoh isin mergoh jabatan mergoh jaib gak penting sementing tidak terjadi peleceh maksiyah itu sementing semangatnya utarku sementing itu gak ter jadi makanya kata imam wujali ada orang gak ikhlas darantarkul maasih harus dihormati karena allahku seneng kalau maksiyah itu tidak ter misalnya kayak kiair binti duit sholat duha maja wakia 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 kan seneng wajah judi online wakia 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 dunia perkayaan kan tercemar ya jadi Nabi mau tidak ukuran tidak seorang ikhlas berusaha berlaku yang siap dilihat itu memikulkan ikhlas dengan duduk perkaraan jika ikhlas misal udah ngomong ngalor gitu ya klir ya paham ya ya seterusnya Alhamdulillah ngaji-nggur rame-rame yang ngaji yang bodoh jadi pinter pinter kena didol semuanya lumayan oh tenang aku ikhlas ikhlas yang ini ilmu yang kanji Nabi ilmu kula kalau mau nyampe cuma seneng Nabi yang nyampe aku urut maksudnya urut seneng lah karena yang rohfak tetep rohfak masing-masing tetep maksudnya ngelihara kabel maksudnya kola ibn Abi kola koneg kitab kola ibn Abi anaknya Bapak Iksun aku koneg ini bareng tau aja boleh ubah itu koneg kaget kola ibn Abi anaknya Bapak Iksun lalu ikhlas aku oh anak itu nya ini aku pengenat ya seneng hiburan kolaan keliru kolaan keliru kolaan keliru kota biasa kola ibn Abi kola Rasulullah sallallahu alai innawah sakahtumannahu ta'ala kola koga wa sapa wa'al kola kolae makhluk hattah iza farawa sehingga nalikannya rampung sapa wa ta'ala minhum sangoing khulki mesti datil khulki maung kumatur maungkumatur 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 itu cuma apu ar-rahimu rakhim ffaqolat maungkumatur sapa iklah rahim htta utawikiku makomul adi panggunan Iwn Bawureksa minalku hati-ati sangem terputus sangkar rahim di indonesia kabel dulur moe cocok-cocok dulur moe asingkya ayo biasanya turunan di Joko tinggir, saya ngomong dawat lah sementing orang orang whisky orang usus apa lalu ada yang ngomong sejarah-sejarah kau tinggir, sejarah ini ngomong dawat tidak tersinggung dawat kan halal biasa lah tidak ada kopi kecuali mbahku buat sejarah ngomong whisky atau protes jadi ngomong dawat itu biasa lah lah warung disek moe sok obora dawat moe sok seprit moe sok warung disek fanta wana anew saya lagi joko tinggir terus gue nanti film nomen pacaran ya waduh eh sesombong ajarin bapak-bapak kulu pengiran ucap api sutradara itu ngayal-ngayal diw jadi mergawin jadi rejeki ini fagwala tua emang orang ngayal mbah yang nono calanang ganteng disini cawetuk telu ayuk kabewa ngayal enak 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 seterahin cawetuk cawetuk disini calanang agak bareng seterah dari ane kue dihutang dibrok no senengnya raka rua oh nah eh karena ngayal itu kebutuhan manu enak 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 makanya jawa ini silaturrohim itu penting banget silaturrohim raku dudulan terus malah ganggu pokoknya orang putus kenapa orang? orang putus dudulan terus malah putus semuanya ganggu enak enak di ilmu ini suruh hibban tak sedap kalau di sejarah silaturrohim terburuk sampai gus keluarga dudulan yang santri jadi santri dudulannya alumni baru ini monggo terus hilang jauhnya bedak pitek 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 kampung awan-awan oh pitek kan pacar ya kosele gak kecekel-kecekel awan-awan sangin kepingin itu kormat busi bareng balik sejak jam ini ngaputin buat ini kecekel jadi ini sinaturalnya malah ngeleng lewok pitek ya monggo kan pitek 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 aduh kalau nanti nanti debat di kiai tapi bab ini benar mungkin kiai itu debat lain benar tapi bab ini benar dia akan tanya kenapa sih kusenangan kok gak suka silaturrohim sering ketemu di kalau itu sering silaturrohim tapi senang ketemu di tempat umum kalau itu sering nilai santri nilai konca tapi ketemu di tempat cari tuban ya pokoknya di tempat umum karena aku lagi trauma tau dola ini konca pas dia mau bujuhnya hahaha 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 jadi jadi kb itu tuh di ilmone wala hasil kia ini terus tako orang kusura masalah sosial aku tako dalili aku kan ngapalah koran tenangan tak wajah latat hulu buyutan wero buyut redaksinya kata tas taknisu sih kamu tuh merasa nyaman orang kaya orang betawi salam salam ketemu sapa assalamualaikum salam itu nomor dua ukuran pertama kata tas taknisu kamu tuh merasa nyaman nyaman itu artinya gini kamu yakin sembuk dolan itu seneng dan baik-baik terus dolan itu ngetri duwe apa lah salih duduk diteria wabujuh pokoknya seneng sementing salam koran itu hata tas taknisu kamu tuh merasa nyaman lagi wadu salimu lagi salam wustakani awan awan waitu rukoilullah api utang saya misalnya kita tak dolan ini setengah papat isu tapi kita teri duwek sekebok gak apa-apa kan siap ya siap itu hata tas taknisu tapi salam orang ngirim apa-apa wah jadi kata tas taknisu jadi ihbatnya pengiran ukuran dolan itu kamu merasa nyaman damai baik-baik salam salam itu dikenceng lalu ngomongin ayatnya kata tas taknisu lagi watu salimu alat koran juga bayangkan dolan gak digendaki yaitu waingki lalakumur ji'u far ji'u jika sebuat itu tidak nyaman misalnya waya mulang waya opo waya opo jadi aturan itu jelas orang-orang alumni ceritakan walau dolan waya jam kerja saya ini buruh ditinggal wukiyah ini orang ditinggal waya jam kerja posisi itu buruh mereka merepotin maksudnya silaturahim dijogo di ilmuwan ini tadi cara paling gampang yaitu riban tersedet hubban makanya dukur nyaman enggak apa kalau ketemu jenangan ini pas ngaji kan yaitu kan nyaman orang bingung ngaji wess 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 yang sese wess jika kamu isti'innas tuh nyaman baik-baik inti innas itu nyaman lebih wess gua di Jogja kan sering ketemu terkenal zaman kerja gua di kantor gua lebih sering ditirikan di tempat umum kemudian kadu sekolah gua kan termasuk kekondang di mongsa la duwe gubuk wah malarang-larang lebumahku petuki pas ngaji rebunan cerita sudah lali bujuhnya aman karena itu sarana pelarian Hai aja-ja-jala nih kancang-kancangmu pas jam kerja para bujuhnya bertutup meskipun itu penting aturan 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 wasluman wasolaki wakotuman koto aki kulaki hak itu lagi hakmu jadi pengiran itu sangat senengi rokhim orang yang mutus rokhim Allah ya mutus naksih nyambung rokhim Allah ya nyambung ini tak boleh nih tapi di ilmu ini tapi di ilmu ini kalau Rasulullah s.a.w. ibra'u moja sirakabe insiqtum namun karab sirakabe fahal aseik ngomongkong onatomno sirakabe insiqtum namun minggu sirakabe itu berarti temen-temen tarah tamanan ini ngerti kalau sebuah alim di maknanya lio ya mau ngga tapi pas ngaji niki maknanya ngerti pas ngaji niki kalau pas ngaji ke lio tau kalau lagi sakkarmu dewi ya maknanya sakkarmu sakkarmu dewi terus ngomongkong ucucuk nengroko intawal hitam namun minggu sirakabe antus itu yang ngerusak sirakabe fahal aseik di dalam bumi waktu koti ulang mutus sirakabe arhamadkum yang rahim rahim sirakabe ulai koti mongkono mongkono wong sing mutus rahim sing fasad fahal aseik putus sing ifsad fahal aseik kalau terang nge masalah silaturohim sing kaswistik kaswistik itu sing nyata runga natenami awal itu bikin nabi itu memang kayak sudah dibikin sosialnya itu dibikin enggak ideal sosialnya saya ulang bukan nabinya apa misalnya rasulullah cili'i adalah dirumat abu laham sing rumat nabi cili'i jenis suwaibah itu tiangis itu abu laham ya bucak aja bucak akrab ya bucak jelas hell abu laham abu laham api abu laham iya abu laham ya iya abu laham ya iya abu John iya abu Nabi Musa itu cili-e itu dirumat Fir'aun Orang ada dirumat orangnya, orang ada dirumat Muhammadiyah Dirumat Fir'aun, cili-e itu orang ada dirumat orangnya, orang ada dirumat Muhammadiyah Orang ada dirumat Bansar, dirumat Fir'aun Buat ini cerita Yang lawan Nabi Tenanan, itu paman asli, kalau Abu Lahab, paman-paman misanan, miluan, kalau di sini itu Abu Jahl Yang asli Tenan kan Abu Abu Lahab lah, itu paman asli Ya itu? Aku semua coba tarik ya Abu Lahab, Abu Jahl itu ada, urutan yang dekat ya Itu menunjukkan, barokai silaturrohim, tak balen barokai Itu terus ada aturan Dan aturan ini menguntungkan kanjeng Nabi Itu cocok-cocok itu ada Ini bab ini aku benar, kita cocok lah, ini bab ilmu itu aku benar Kita cocok menurut hatimu Berarti doso, mahakafisodrik Sehingga Sehingga, rungkak nontonan Bansaman ngerti, konstruksi sejarah benar ngerti Sehingga ketika sahabat itu udah hijroh karena disakiti kafir Nabi itu enggak Nabi itu enggak Terus Nabi ngerti kan Apalagi mata ini Apalagi mata ini Sampai akhirnya Nabi itu punya kesimpulan Dan ini hadis suhaib Ma ba'atawahu nabiyan Illa fimanatin Minkoumi Allah itu enggak pernah ngutus Nabi Kecuali di komunitas terbesar Di kastamarga terbesar Karena Allah perso banget Nabi itu nanti dakwahnya mesti onok kontroversiali Karena mendapatkan sesuatu yang enggak lazim di erahnya Misalnya Abu Jal Abu Jal Abu Jal Nabi nentang Berhulu Bukan resiko Resiko ini supaya tidak masalah Ini kastanya tinggi Makanya ma'atawahu nabiyan Illa fimanatin Minkoumi Allah Jadi barokai silaturrohim itu luar biasa Meskipun bedo agomo Sehingga ketika nabi diimbar kuning si'ibimina Itu semua bani hasim bela Muslimuhum bakafiruhum bela Karena ada unsur Keluarga Nah ngunang itu kekudurroh Malah ini Nabi ketika badai hijrah Itu diparani mengansur Aku bahullah Ben sekali-kali ngaji ilmiah Orang mengguyan berkorobaban Tapi wes-wes Gak apa-apa keguyan Yang apa-apa hiburan Kita ngomah ya rawani Lakin ngomah ini guyan Tak dolan ngomahmu Kepengen Rungok nontonan Benzaman ngerti konstruksi sejarah Ketika nabi diminta orang-orang ansur 72-70 itu Untuk pindah kemudin Medina Yasrib larian Itu yang menduji Syed Abbas Ya Abbas pamannya Yang menurut dohirnya sejarah Zaman itu dereng Islam Kenapa engkau minta Muhammad Pindah ke Yasrib Ya disana kita iman Dan pasti kita lindungi Lu nak urusan itu aman Disinipun Kina ini marga Kuresh Apapun bencinya kita sama Muhammad Gak akan menyakiti Wah aman Nak kuih separuh-suaruh Mendingan orang Masih aman disini Terus kedua Nak sampean Sengapal Quran ini Mesti bener ya Ketika nabi sueb Punya masalah banyak Karena beliau ngajak dakwah Yang tidak lazim Di eranya Kaumnya menipi Walau la roh tuka La roh jamna Walau la roh tuka La roh jamna Andekan saya tidak melihat Kasta keluarga kamu Tak habis ini Mabumnya apa Nabi sueb itu punya Keluarga besar Sengdadaknya disegani Meskipun punya dakwah Yang tidak lazim Ini jenis apa Walau la roh tuka La roh jamna Maksudnya orang ngelem Rasa tersinggung Biasa Maksudnya Gus Kalau rado aneh-aneh Itu kutus Naturalisasi Mergoy itu masalah Naturalisasi kok aneh Aneh Itu rawan jatuh Nak naturalisasi Ya saya nganteng Saya ngepek Jadi Mergoy gak dirotu Ini ngaji orang nyidir Sapa-sapa Orang duir roh itu Ya clear ya Cerita Cerita ilmu Maksudnya Cerita Rahimu Ya barokai Jadi Sejarah Meskipun Abu Talib Zaman itu Dari Nabi Sayyid Abbas Zaman itu Dari ngikutin Nabi Nah Sayyid Hamzah Malah lucun Sayyid Hamzah Malah lucun Masuk Islam Mereka mangkel Jadi mangkel Ya penting Gada-gada Sayyid Hamzah Ya pamani Nabi Amur Rasulillah Sayyid Hamzah Ini kan Pemanah ulung Barmanah Roh ponaan Dibuli Dibuli Pas sholatnya Dibuli 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 Setup Langsung Gak terima Gak ngeregani aku Aku Itu pamani Keponaan Aku Terus Dibuli Kau Panah Kau Ini Ini Cukup Gak mati Niki Kampus Aku Ngerti Aku Pemanah Terbaik Gak Ada Orang Yang Saya Tuju Mas Loh Kok Ngamuk Muhammad Ajaran Sekarap Podo Bek Kue Saya Aku Islam Ini Lucu Saya Aku Islam Jadi Kadang Ngamuk Apa Kayak Kue Ngamuk Saya Aku Waras Selama ini Ngamuk Terus Saya Ngamuk Ya Jajal Kira 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 Tambah Teman Hal Men Aku Mere Tidak Teman Teman Tidak 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 Atau Tidak 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 makanya nak coro kitab-kitab ahli sunnah ini cerita kitab-kitab ahli sunnah buh pirokadari Abu Lahab tetap untuk keringanan adab pas di nono senen sampai jadi dalil dalil apa itu? maulid dalil maulid kok libat no Abu Lahab itu sentik ngamil lu kulapal loh seiring kulaki ya itu anak singapal tadi ya iya kanahada kafiron jahadamuhu bitabat yadahu fil jahimi mukholada atahu fi yaumil isnaini annahu yukhoffafu anhu lissururi biahmada terus famadzhanu bi al-abdilladhi kana umruhu biahmada masruran wakana muachida misalnya gue rasalah pilih kiai, nak urusan ngaji loh nak urusan dunya pinter gue lah tapi tetap suka aku gue mau pinter golek dok radhi golek iduhnya lorokah apa golek iduhnya tapi radhi golek iduh lara-laranya wong jadi dalil maulid tengkitabin sayyid muhammad tengkitabin beberapa lama malah itu Abu Lahab sing kafir wakaya karena pernah seneng konaan ini lahir itu merdeka nasintun suwaibahnya itu untuk takfiful adab yaumil apa misalnya abu lahab terus maulitan jadi gue udah di islam lah yaudah terjumah pak pia-pia sing nyelamat no nabi pia margani nabi ini marganu kok kura sing musuhi ya kura sing nyelamat no kura jadi Allah itu gak pernah nugaskan nabi keseluruhan di kasta keluarganya itu tertinggi karena ini jaga nih masa-masa kontroversi itu masa-masa gak ya masa-masa itu gak langsung dihabisilah maksudnya nabi nabi soeib ingat nabi walau la roh tuka la roh jamna suwama anta alina bi asis aku dulu kue gak siapa-siapa jasamu yorong jelas tapi roh tuka kamu ini dari marka yang terhormat nabi soleh juga sama nabi soleh ketika awal dakwah itu juga dari keluarga terpandang sehingga kaumnya menipi kot kun ta fina marjuang koblah kot kun ta fina marjuang marjuang itu kamu ini putra harapan kamu ini putra mahkota tak pikir kamu dakwah orang terus aneh-aneh ini kok malah malah ngono jadi kulos uon yang fungsi naturalisasi ini kok hati maksudnya maksudnya yang api maksudnya itu risikan tapi yang asli ya juga terus ya nak kramat tau lah nah sih bener bias ini kira merah merah jelas ini suara ya ngaji ya ngaji ya isah-isah ya isah-isah ya 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 jadi jadi coro pengamat itu rana korelasi ya antara ini tukarannya kamu ebek jumlahnya apa anak kok isah lo tako sadan anak maka yang yang sering tukaran leo kan hubungannya kok isah kok yang sering tukaran yang sering tukaran lucu nih saya ngajak sehingga yang sering tukarannya curhat banget Hai aduh-aduh-aduh Barbar sabar disek kanji nabiyo dadi nabiyo ngadu piongin ingin disekono orang wedo itu hiper, hipersek tukaran terus obik sing Lanang, sing Lanang orang tukaran terus, narkasalah jeniknya Rifa'a sing Lanang, Rifa'a al-Gurodi orang kue lah jelasin, aku Lanang, Maco memuaskan tukaran pegatan bain, serabi mukhalil, mukhalil asli orang bayaran asli, asli dari apa mukhalil-mukhalil ini mukhalil alami, ya mukhalil apa? alami, orang pesanan orang tukuk mukhalil itu rondoknya nyaman ngarep suara nak ngomong, ini babi gila mater, ya Rasulullah gak enak mukhalil ini wainna mamahu mislah hutbatis saw nikun ini kawar-kawar katun ya Allah, ngomong kok saya domong sampai sahabatnya bocah kok ngono terus nabi langsung paham aturi di antarji lah Rifa'a, kok ingin balik di Rifa'a murgo sing saiki mukhalil mislah hutbatis saw ikunnya kawar-kawar biasanya udah dicoboh di murid ini-ini gitu, bakasannya ya maksudnya wes berarti alulama ya warusatul panggil temen rangno bergok kecobohnya wes rondok-rondok saman dolar, nggwane bab apa tolak bain ya, ini fakir dilupakan tolak bain kan syaratnya kudu nak rujuk kudu onok mukhalil mukhalil kudu wes lu kan wes apa? muka lu leo saw soalnya pas-pasan itu tetep ketorong aneh mandi sing utuh cun nyangis, cun nyangis anggel-anggel coba-coba bergelayutan maksudnya nyekeli aras terus aku lu ngucap apa rohim manwa sholani wa sholahuwa wa mangkota ani kota huwa nah ini kayaknya sholai sholai suwanan sini nge silatur rohim kulonu ngantas ngertes ini cerita keluarga kulonu ngantas ngertes nak buyut kulonu asli meriki ya barokain dos kulonu kudadah canggah asmanu hafso hafso binti maksum bin soleh bin asnawi sepul biut kulonu hafso canggah kulonu menang ini kita butuhnya kabinan oleh rohmani wa fi ke saiz ini termasuk duriai bah hafso termasuk basah ini kurian zaman biut hafso sukem mbak arwani zaman megang podok ini nak silatur roh tinggi aras tinggi balokan niliki situ bah hafso yang nanti saya manggih gusulin nak ceritaku kulonu pokoknya abang nak nimbali biutnya jenikan biksah biksah bah hafso di barokai silatur rohim padahal kulonu menggenerasi kepira kulonu ibu fatimah sofiyah hafso maksum sholah 10 generasi ke 6 ke 7 tapi baru kasih silatur rohim itu ngertes terus bahpah meriki yang nanti itu meriki itu cilinya gini naruhan ngelih nanti bahpah meriki yang bahpah minah itu aja ini cilinya itu naruhan kalian bahku sebeten gak ada turunan terus ketemu gue itu asal usulnya barokai silatur rohim misalnya aku pedot mbak pak pedot mbak amina pedot yuk rarok 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 tapi yuk rarok nyampe pasiat yuk yuk selain sampe maksudnya yuk yuk fokus nyampe yuk rarok ini ini kita terus cerita silatur mbak mau nak cerita lu ekstrim wong itu jauh geman pedot keluarga ibu senajanto pancer wali itu nasab bapak tapi jauh geman pedot keluarga ibu itu itu diulang muhammad bin abdillah bin abdillah mutalib mutalib ini gadah ibu ini itu yang bani amr bani amr itu yang bani nadjar sayyid abdillah sayyid abdillah ya orang orang muhammad tapi duit tradisi nilii kuburan ya nilii keluarga ini disebut wakana kodijitazah biakhwalihi bani adih minat taifatin nadjar wamakasafihim syahrun sakiman yu'anu nasukmahu wasyakta di barokai sayyid abdillah ini keluarga besar temuti medina zaman ini asman ini yasrib nama ini bani nadjar ini terus diketahui secara pasti nabi gak ada darah bani nadjar bani nadjar yang ansor yang pada akhirnya nanti jadi orang ansor yang ngonon delalah itu justru karena kapudu itu terus legenda syahrun sayyid abdu itu keluarga ansor yang yang bani nadjar itu akhwal keluarga ibu jadi nabi ini keluarga bapak cocok kayak sayyid hamzah keluarga bapak yang musuhi yaitu abu lahab ditulung keluarga ibu makanya nabi ketika sakanal madinah yang pertama aku 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 nabi singgah disitu nabi menolak nabi nabi cerita cerita orang tersinggung cerita nabi pilih ini berapa tembani najer mergo keluarga itu terus nabi tidak berapa misalnya pidato khutbah khutbah itu kan masuk khutbah setara di khutbah beliau merasa ada cari ini mimbar tapi nabi riyan kan orang kek jadi cari ini zaman gunung jabal rohmah itu tuku cinta dari yang jawa itu terus ditulis marfu as apa dari tuku apa buareng ditulis cita sejati cita sejati kuapok salah ditulis akhirnya abadi kuapok di bucaya yang dimati nabi yang saya ada sokorot ada watu paling dua terus yang dua harus ngentikan orang ngutus panggung orang mc nabi dulu watu tumpuan atau kayu tumpuan terus di damal panggung di damal mimbar terus nabi didulani keluarga ibu ibu ya rasulullah inali nadjaran saya ini punya banyak tukang kayu dan uniknya nabi itu kalau yang minta bandi nadjar itu mau nabi wadal dulur akhwal lah jadi memang pengeleng jadi memang kaya ngonton pengiran kersani jadi nabi uteng mekah di rumat dulur sebetulnya nabi medina di rumat dulur itu hebat berjanji makanya beliau hentikan waka anak digital bi akhwal bani adi menata ifatin nadjar akhirnya nabi medina itu gak ada yang berani ngelangkai bani nadjar karena mereka ngerti podo-podo answer bani nadjar itu hubungan dgn anjing nadjar makanya ini tarik-tarik mesti samin nia banin nadjar ketika nabi rawah dibuji-puji banin nadjar walausnya akhirnya nabi itu paling lama yang rumat banin nadjar jadi ya sudah begitu sunnat wah sunnat wah itu begitu jadi ada ada am ada khol yang tentu yang pancer wali yang sah jadi wali nekah untuk anak-anak kamu itu memang tapi tetap songko nasab ibu itu ya tetap nasab berikutnya bintu-bintin itu ya termasuk muharumatun nekah wahin safulat apa wahin wahin safulat karena ini ya tetap termasuk apa nasab misalnya bintuka ya haram bu nekah wabintu-bintika wahin safulat umuka ya wahin alat paham ya maksudnya kalau cerita dalam kontek buatin kontek karena orang bandinacar ngerti kalau Rasulullah itu masih keluarga sehingga nak jaluk-jaluk barang sing orang mendesa ini kok karena ada gen ini kok beberapa tarian memang mereka yang caro-jawa nalar ya Rasulullah jenikan kok rapantes khutbah kok tenggene watu tumpuan apa kayu tumpuan walhasil terus Nabi dibikinkan mimbar masyuruh cerita itu dan itu sebagian dari mujizati Nabi Nabi terus itu ada kramat ada tangisan yang luar biasa kayak cacilik kepatan ibu kayak ibu kepatan anak ternyata itu tangisan jifun ada potongan kurma yang dulu dipakai khutbah Rasulullah yang sekarang gak dipakai terus Fadum di rangkul dan Nabi kayak ngeneng-ngeneng terus menang makanya termasuk mujizati Nabi itu khani'inul jiti wahana khani'inul jiti ketika itu digenti mimbar itu yang tidak berbanyin sekolah itu mereka mbak-mbak kulon sangking putri jadi silaturrohim itu jelas terbukti sekian sekian sejarah yang menjadikan orang itu masih ada kebaikan karena Pak Rohim itu dikompensasi oleh Allah gak ada emosu kalian apa man wasolani wasolahu wamangkoto'ani itu kan ekstrim betul sama apa man wasolani wasolahu wamangkoto'ani terus orang Jawa ngapa lo hadis ini kesuain karena gak laku dihancam Allah diputus barang gak laku yang mandi apa nambai riski nah itu kandana ini angin bareng sudah duit masuk ayol ya sponsor paling mandi dihancam kata Allah tenang orang kalau kurang silaturrohim kurang duit kurang riski boleh langsung akhirnya yang beredar tambah silaturrohim tambah riski itu yang kiai halusan yang halusan duit halusan yang meniriskiku halusan yang asli ini duit cuhan cuhan dihadirrohim alati tajibu silatuh faqilah huwa kulurrohim mukharromin bekai sulaukan ahadumah dhaqanun ha'rumat munakah adumah fa'alah halusan waladul amam walak waladul jadi begini rahim itu jelas tetap melibatkan keluarga dari unsur perempuan misalnya kayak wayoh misalnya kayak wayoh kayak Zainab kayak bujo Zainab Zainab kayak bule kayak wayu kayak Fatma boleh ngumpul Zainab kayak Fatma buatan kan karena ini berarti rahim tetap melibatkan unsur ya perempuan makanya temen dikit jadi hasil sementing sampai ngerti ini cerita rahim jadi rahim itu sejarah kalau paling penting sejarah Nabi umpama Nabi Teng Mekah itu tidak punya rahim meskipun masih banyak yang beda agama zaman itu tapi tetap melindungi kanjeng Nabi mus masyur makanya Nabi ngertikan ama ana ketika suhabat kau kok tidak ikut hijrah ya rasul ama ana fafi mana atin mingkau min aku aman karena siapa yang gak tahu Syed Abdul yang gak tahu Syed Abdul Muttal gak tahu Syed Hashim semuanya orang-orang terhormat jadi Nabi itu aman fiman atin mingkau min dalam lindungan kaum yang ada masalah tapi gak sampai pembunuhan yang ada masalah tapi gak sampai pembunuhan kalau ada yang cerita tapi orang-orang kafir sering ingin bunuh Nabi kalau itu kayak umumnya pembunuh pasti sudah hasil dulu-dulu tapi kalau jawa itu 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 batin ini kalau itu keinginannya Nabi itu berkali-kali ketemu Abu Lahab Abu Jahal Dewi berkali-kali malah pamit kafir kures pamit tapi aku tahu lagi pilih 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 ngaji itu ya tadi kafir kures jadi peradaban orang-orang keluarga murah di barnong ini jempol orang keselan rumah tempat adanya nabi umar kalau adanya sufan muhammad bin jubah nabi nabi kalau layak khulul jantan wani malah ngerin layak huru ramah anjing aljana suargo pokoti untuk mutus rokhim tapi jawa orang ngangkat ngangkat mau di kere kandani orang melebus wargo mutus rokhim tenang dan ancaman kere sponsor silaturahim cuan tambah umur masuk tapi mandi cuan padahal ancaman ngri layak khulul jannata koti kola ibn umar kola sofe yakni koti arohim hadasin abdu bin muhammad bin hadasana juri an malik an muhammad bin juban akhbar rahu an abu akhbar rahu an rasul all assalam layat khulul jannata koti urahim layat khulul raman jang al jannata yang suar koti koti urahim wang seng mutus rahim khulul khulul Rasulullah Sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu allaihi wasallam Nah ini yang mandi, ini yang dihadis ini Sama itu Rasulullah ya Tunda apa di asari Ini maknanya ditunda di akhirnya Apa di asari yang dalam pungkasan apa asari uang, hurinnya uang Maksudnya umurnya diolor-olor gitu Falihasil mau nyambu nggak siapa man Di rahimahu yang rahimah Rahimahu yang rahimah Hacassani Abdul Mali ini yang paling populer ya Sponsor nganggur duit itu lu ya? Paling jas ya? Sambung rahim, banyak uang Mau nggak mandi, padahal mau ekstrim Layat khurul jannata, kau itu rahimah Hattatin Abdul Maliq bin Suhaib bin Nesha Hattasani FNC di Ahadasani Ukel bin Khaled Kuala Ibnu Syaf, akhirnya Anas Manalik, Anasullah Kuala Man Ahabba Manti sambandu yang Ahabba aku senang apa ayu pesatainya Dan Jemberno, sopallahu ke dimanfi Rizkihi Ini kalau maknanya murad mawan Falihasil mau kau nyambung nggak siapa man Rahimahu yang rahimah man Wahattasani Muhammad bin Suhaib bin Suhaib Bismillahirrahmanirrahim Kuala Hattasana Muhammad bin Ja'far Hattasana Shubhaqal Sambitul Allah bin Abdul Rahman Ya hadiru sa'an Nabi Anabirullah Ana Rasulullah Sa'at temenangkau yang matur sopah rojol Ya Rasulullah Innali sa'at temenangkau kedua Ingsun Korobatan ada kerabat Kulau itu gadah kerabat Asilu yang nyambung Ingsun Hukum yang korobah Tapi banyak tahu Lalu kita mutus sopah korobah Ingsun Wawusinu yang bagus Ingsun Ilahi maring korobah Kerabat kulau kalau api Tapi wahyu siun Lalu ngelahi sopah korobati Ilahi maring Ingsun Wa ahlumu lani api an Ingsun Ahlumu aris Jadi kalau maknanya api an Halimu maknanya Tidak mudah menyiksa Meskipun mampu Halim Jadi kalau maknanya aris Aris itu orang yang sekelilingnya Bikin nyaman Makanya Allah mensifati dirinya apa? Halim apa? Halim Artinya orang berhubungan dengan Allah itu pasti Apa? Nyaman Siapa berhubungan dengan kue Apa kan? Nyaman Wa ahlumu lani api an Ingsun Utau lani aris Ingsun Anhum sangking korobati Wa jalu nalan Modohno Sopo korobati Alih Ingsun Kulau pun bersikap bijak Kulau tetap wajahiliyah Jadi disik sobat nak curhat Yara tanggung tanggung Saya dengan mereka sudah bijak Tapi mereka tetap bersikap Jahiliyah Bahasa Arab ini Wa ahlumu anhum Wa jaluna aliyah Jadi bahasa Arab ini Saya bersikap bijak Tapi mereka tetap bersikap Jahiliyah Bahasa Arab ini Wa ahlumu anhum Wa jaluna aliyah Tapi orang ini Cerita api adew Kulau ini gadah kerabat Kulau nyambung mereka mutus Kulau api an mereka ngelei Kulau pun bijak mereka dolem Pinter ya orang ini Cerita api adew Caraku sih dilaburi Tenang Potong kamu ya Potong Makanya Nabi ngerti kanya api Lain kuntah Nak tenang Mereka ya rawan Lain Nak menawa Tenang Mereka Nabi menawa ya Rapati yakin potongannya Mereka Ini kan ngelei Ini kan orangnya benar Lain Mereka Ini kan mucing-mucing Apa diewa ngelak-ngelak Kelabat ya Kayaknya loh Kayaknya Sangmatur Anarajulan Abo raraw ini Lali jeneng Abo raraw ini Lali jeneng Anarajulan Bawang dewo Lain Lain Harpi kanjeng nabi aku gak ada kerabat aku sambung mereka mutus aku api mereka ngele'i aku pun bijak mereka jahiliah nabi ngerti kan jangan lupa kita rapati tenang nabi ngerti kan kecewa lah kalau ngerti kan aku langsung saya lihat ini bareng dulirnya malah pihak baik sengkelaku aneh ngerti malah makanya nabi jabe ngeper lah ingkuntan nak menoh kwe ngono tenang kama gulta nak kwe ngono tenang kama gulta orang kama filwake tapi kama kwe ngonak jari mungono kok tenang ya nak jari mungono kok tenang nunggu sekondang tenang kwe ngulta lamun ono siro kama kulta kaya oleh ngucap siro fakaan nama tasufu mongkau kaya kaya nyirami nyirami yang koro bataka apa al-mallu apa awu panas saya lihat aku ya nanti suamin ke pinter dewa bagaimana ini dia cek dia kula wajah ya al-mallu ini ku ar-romadul har awu sing panas abu itu abu botos yang cek panas itu sahur na kuil itu jadi malu ya waktu sifu tata sifu maknanya itu mau kalau mau nyirami ya clear ya nak panceng ngono tenang kwe ngapii keluarga mu ngele'i kwe nyambung keluarga mu mutus mereka itu ibarat diguyur apu panas seng kwe yang berhubung ke api ah nak tenang tapi nabi ngendekan itu nak tenang walaih zari lalat orang kisir kisir maka sertaan isyir amin allah apa dohirun apa pitulung ini maknanya mba fausani pitulung wah pitulung macam ini katus wal malai katubak dadalika dohir dohir wong sing nulung terang-terangan mulai doharam anani ketok berarti dohir wong sing nulung terang-terangan alihim yang ngalahna yang ngatasi korobatika tapi nabi bisa ngeber madum tak aladhalik nak kelakuan misi ngunung tapi nabi ngintikan yang ingkuntah kamagultah pitak tirujah nak ngelapor ngapik nawa e nak pancan tenang kok gak meyakinkan laporan ngusah iki kok kwe bujomu perasaanmu mesti bujomu sing dolim tuh gak gak papai lah papak perasaanmu sing dolim bujomu tak kwe bojo kan terus cara bujom tak kwe sing dolim sopo eh sing lana nak mertua mertua ya mertua mertua manis bijak mertua manis bijak ya maksudnya itu nenek roh nakalnya mantunya buletnya terus bosan terus jage makhluk terus itu biasa ya kan mantul lah ya oke jadi anak limo kan mantunya limo terus kaku hati ya roh pol kaku hati ya Ya jadi nak ke jawab Sesuatu yang tidak yakin Karena kalau kamu membenarkan itu kan Berarti membenarkan kalau korobah Itu punya sikap yang buruk Ya kalau Nabi membenarkan hadar rojul Kan mengadili korobah yang divonis Jelek tadi Makanya kalau anda ngalami kondisi seperti itu Jawabnya la ingkuntah kamagultah Ya la ingkuntah kamagultah Jadi Nabi kok enak La ingkuntah kamagultah Kalau gue ngaji nih Gue lah ilmu tak ngendari masalah Terus gue jawab Gue lah ilmu Barukawah Masya Allah Tabarukawah Tapi nak ngendari masalah Bangku nih kaya hiburan Tapi nak ngaji Gue lah ilmu Gue lah ridhani Allah Bek rasul Jawabku ya Barukawah Masya Allah Tabarukawah Tapi nak gue lah Ngendari masalah Astagfirullah Tak untuk bilang Mendalik Apa ya jawabin Nabi Leng-leng Ya anak kue racocok Ada informasi Yang sebiak apa ya La ingkuntah Jadi kalau dituntut kerabat Nabi kan tidak mentasdekkan Ya ucapannya hadir Ya kalau balik ini La ingkuntah Namun ada sopoh siroi Kukama kedin perkara Kultakang japsiro Faka anama tu sifu Tata sufu Temeriki tu sifu Mungkau koyok-koyok Ngelumuri Ngeloto Gulontori Ngelumuri Hum ingwongakeh Opo al-mallu Opo awu panas Nggak temeriki Maknanya abu Awu ya Kok enak Tenggaini sarah Aromat Al-khar Aromat Awu Khar itu Panas Awu panas Walaih zarul lanur Raging singgir Kuma akad Sertanis Ramin Allah Opo Zuhira Nopo Bitulung Aleihim Ngalahno Ngatasi Korobatika Madum Taselagini Ono Siro Iku Ala Dhalika Ala Fi'lika Ala Dhalika Alal Ihsan Wasilatil Arham Ada 6 kelompok Yang mesti dilaknati Pengheran Sisi Azza Itu Fi'kitabillah Iku Nambai Fi'kitabillah Yang dalam Kitab Allah Tenggaini Nambai Iman Tenggaini Yang Lebih Sopaman Fi'hi Fi'kitabillah Yang Perkara Yang Orang Sopaman Humi Sankin Kitabillah Wai Awil Nakhwil Sopo Nakhwil Itu Menghantikan Serampangan Kitab Dita'wil Bimaklan Perkara Laya Sihukang Oras Sopaman Diorang Yang Menambahkan Aturan Dalam Kitab Aturan Cara Penulisan Aturan Dalam Pemaknaan Aturan Dalam Tafsir Nambai Azza Idun Fi'kitabillah Seng Lais Samin Kala Tusan Yatuh Kala Nabi Sallallahu Ala Sallam Kala 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 Sopan Nabi Sallallahu Ala Sallam Dawa Siddhatun La Antuhum Wa La Anahum Allah Siddhatun Di kelompok 6 Minan Nasi Sange Menus Kala Antuhum Hukum Hukum Siddhat Wa La Anah Hukum Siddhat Minan Tauf Is Nabi ada 6 kelompok yang mesti dilaknati pengeran yang menambahkan adalah dalam kitab Allah maknanya menambahkan adalah mengenai 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 karena menghentikan serampangan yang kita bawah untuk menghentikan kita berbicara orang yang menambahkan aturan dalam kitab aturan cara penulisan, aturan dalam pemaah, aturan dalam tafsir, pakaian itu hanya yang bagi adzai duna biayat indah yang mengatasinya bagian yang akan memberi bagian yang akan berdoa bagian yang akan giliran dan juga akan berdoa dengan ketentuan Allah bahwa dikakai karan kader aku tak lukul iroda aku membuat hubungan iroda dan kakak musul padahal dalam beberapa waktu ini terbanyol itu bahwa kita khusus dan menggantung ini menggantungkan keadaan-keadaan yang berada di akhwal berada di zaman yang berada di zaman, tidak berada di atas sebabnya tidak berada di atas itu berada di tembung dan di tembung yang berada di tembung nomor tersebut, wal mutasal itu adalah penguasa biljabaruti kelawanan otoriter wal mutasal itu adalah penguasa oleh penguasa yang berada di biljabaruti adalah otoriter orang yang sangat berkuasa kemudian cara menguasa ini adalah otoriter ukurannya ukurannya adalah dia memberi kehormatan orang yang sebetulnya sangat dihinakan Allah teman adalah quest and in the past nda itu akan mengatakan keseorang yang sangat dilebox ada juga umur membaca setelah untuk menginginkan dan tentu pikir jinры mengatakan Kisah Allah wahum utawiman sing a'ajlahu iku ahlul haqi, iku ahli hak ahli kebenaran dedos termasuk yang dilaknati Allah itu pemimpin yang sangking kuasanya atau dengan kekuasaannya memuliakan orang yang dihinakan Allah atau menghinakan orang yang dimuliakan Allah dalam aturan, dalam perilaku kauluhu fayu'izzu bilfa'idlanfa'adfu tafsirin ini ku tadi ataf tafsir wafinus khotin bilamik landam liyu'izzaman aldallahu waw wa yudhilla man a'azahu walmustakhidu lanusin ngalala liharamillah maring tanah haram ya Allah bifatil ha'warra' ya harami makkata dikese harami tanah mecca wawatimmanikuman wongfa'alakang lakoni sepaman filharami ing dalam tanah haram melakoni maing berkoroh ya haram semuanya walmustakhidu lanusin a lalalu min itrati sangat kewarga ingsun zuriyatidik si kewarga ingsun wa korobadi zuriyatidik si turunan ingsun wa korobadi maing berkoroh haram makang haramno sopa Allah wawatimmanikuman wongfa'alakang lakoni sopaman fi zuriyati rasulillah walmustakhidu lanusin a lalalu min itrati songko keluarga ingsun seti ing dalam keluarga ingsun fi zuriyati rasulillah maing berkoroh yang mengharumkan haram bahwa ibu yang lakukan imam dan ma'asih yang berapa-apa masyarakat dan ma'asih yang berapa-apa yang berapa-apa kezoliman Wattari kularung sehingga ninggal di sunnati maring sunna ingsun oleh ninggal di liroti ke lawan mengu anha sang yang sunnati oleh mengu murgo istighfafan karena menganggap sepele atau menganggap ringan Fa'inna waha mungkasatuna wa ta'ala ikula yang gururah dengan alisopawa ilaihim maringkabeh yaumal kiamat di dalam dina kiamat nazar rahmati ke lawan peninggalan rahmat ruangiru ngayatna hadal hadisa ingilah hadis ruangiru ngayatna hadal hadisa ingilah hadis sobatir midhi umam tir midhi walhakimu liman hakim anak Aisyah tanah sayang Aisyah walhakim ulan hakiman alien sayang Aisyah walhakim ulan hakiman walmakala tusali satu tema kalahkan ketiga iku ngenek kalah dawa sobat abu pagrinis sidiq roteh wa wa'anhu inna iblisah saat temen iblis uka imun ngadik ama maka ngarepsiro iblis ini ngarepsiro ya kudu nonton sobat iblis yang insiro ilal batin di maring barang batin wanafsa lansaktenu huwa nafsu iku anyamin iku berdiri sisi kananam emu tajawisi maka ini ya maka ini yamin ikatrisi sengliwati utah di kawasan panggungan tanganam hiljilusin lamungku ilal maka ini maling tempat akhara kang lio walhawa lans duduk apa hawa nafsu anyasarika sangin sisi kirisiro emu tajawisi maka ini yasarika ilal maka ini maling tempat akhara kang lio maknanya samimu wadunya lans duduk apa tunya minkhulika sangin gurisiro emu tajawisiin tajawisiin maka nakholfika yang panggungan gurisiro ilal makanin akhara walakdo'alan anggota tubuh ankhulika sangin sikliling kamu emu tajawisiin maka nakholaka ilal makanin akhara ngisaminim wal jabbar walan qa'imun sombu al jabbar Allah berdiri fakoka ono yang diwarsiro yakni bilkudruti kelahan kekuasaan Allah itu berdiri di atas kamu bilkudruti kelahan kekuasaan labil makanya orang kok kelawan tempat listihalati maka ikhara makhan alih ingatasi Allah Ta'ala fakwa mongkoti allah yak haruka itu semuanya sosa Allah kain sirailah muradih maring kersana Allah fak iblis mongkoti iblis alih yang ini, meny steadyyakkan kepada iblis Reserve yang terkini karena meninggal agama, jadi syariah ini tidak bisa meninggal syariah dan dia berlaku untuk nafsu yang terkini maksudnya ia berlaku jadi ilmu yang terkini jadi saya ingin ajakkan kepada iblis dan kani yang terkini dan juga berlaku pada Nabi Muhammad SAW ini, setiap saya melakukan kepada Allah dengan salah satu perlumpamaan yang ini, dan warna tidak mendalam yang berlaku maka iman kamu cek dan jambi sirotin itu yang mengatasi dua sisi di dalam yang lurus mau surani utawih ada pagerluru dan jambi itu tetap di dalam surani abu-abu dari piro-piro pintu mufattah itu dan buka dan jambi sirotin itu yang mengatasi piro-piro pintu suturun dari piro-piro satir piro-piro kelambu atau satir murkho itu dan kelembrih satir yang sampai menyentuh bawah dan jambi sirotin itu tetap di dalam pintu dalam mau maka iman kamu sengaja-ajak yang mengatasi sopada ini ya Yuharnas yang menyesua itu mengatasi sopada ini asirotin dalam jamiah halis kabiani wala tata roju dan ojo menceng sirot maksudnya ojo sakanan ojo ojo minggok sirot wadahin dan ajak aja yaitu kak ngajak sopada ini minfokis sirotin sayang duwuri sirot faidah roda mengenalikannya ngeresana sopah alinsana menyesua yaftahain atau buka sopah insana sayang perkara mintil kalabu habis sayang mengkono bintu maka iman kamu sengaja sopada ini minfokis sirot dawe waikhaqcila kak sirot la taftahku jombuka sirot yang hadal faidah maka iman kamu sengaja sirotin taftah lombuka sirot yang bab talij maka kamu bakal mubu sirot yang bab lombuka sirot maka iman kamu sengaja mubu sirot dalam seluruh mubu sirotin taftahku mubu sirotin taftahku yang dalam hati ini saya benuk islam saya ingin urani ini saya ingin urani yang hadis sopah Ahmad imam Ahmad pemuslim dan imam muslim terus walhawa yat'u ka'ilah syahawat ini saya pakai walhawa tehuwa nafsu yat'u iku aja aja buhawa ka'ing sirot ilah syahwati maring buru-buru syahwat ayilah muradhat dikeseh maring berkorokan dan karabno syahwat wa dunyati dunyau tak'u ka'ajah buh dunyau wala syairu min bakhril wasid subhanaman anzalal ayyama manzilaha wa syayaron nasa marfudun wa marfuqo subhanaman klan musucidat anzalakang nurun sopuladhi alayyama yang birobrodino manzilaha yang pasusini ayam yang posisini ayam setiap hari ya seperti ini wa syayaron landadina sopul wa annasa yang menuso marfudun yang kangka buah mesti terlempar sangka sejarah wa marfuqo dan anzalakang diangkat fa'akilun mengkutu yang singtini akal fadirun kong cerdasik wa'ayat kadang ditingrepot nopo madhahibu birobro madhah biakil wajahilun kadang wong goblok khorikun kong goblok banget ikutalkohu medu isirohu yang jahil khorik kemarjukan yang kong dinreskini halal bapak yang berburu akal ditinggal khairatan halis yang bingung kong cerdasik kong cerdasik kong cerdasik dari zaman diseswakan kemarin masa di вес wujud jahil pasti zaman maksudnya nak Mercedes wujud jahil perangka hutan itu tidak akan ajakkan dirimu dimana dirimu jadi anggota yang harus menuntut Anda menurut supaya keinginan Dhani kemudian jadinya kita yang mau j Difara mau aku atau tidak harus membawa diri yang juga terimu motivasi Jada yang diberi kebelian tersurut setelah tidak tahu ayat itu seperti setan, nafsu, hawa nafsu anggota tubuh kamu terus nunggu kabehku yad'u'naiku ajak-ajak sopawlaika ilan nari maring rokok lawabwahu di Allah yad'u'iku ajak-ajak sopawaw ajak-ajak ilaljan nanti maring suwarga wal maghburat yang lantai sepura ini kita sedauh sepaket famanmukoti sabani wong ajabanyambadani sopaman iblis sayang iblis ayo du'ahu tiksih ajak-ajak iblis wong sinuruti iblis dhapa mongko ilang anhu sangking man opa adinu agamu ayo milnatu tiksih tatanan al-muhammadiyyadu kambungso kandini nabi muhammad wong nuruti iblis mesti kehilangan agamu wonganti sabani wong ajak-ajaknya badani sopaman annafsa yang huwa nafsu dhapa mongko ilang anhu sangking man opa adruhu opa roh 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 yang menuswa al-insanu tiksih roh yang menuswa maksudnya roh unsur kemanusiaannya dia akan hilang kalau menuruti nafsu woyote kangenaran roh ulatifatun barang alus alimatun kangalim mudrikotun kang medui roh kibatun kang kasusun al-arruh khayawani ngatasi roh yang bongso barang urib alatikang buah kang telati ujismun jisim latifun kang alus mambak uhu kang utai tukulani jisim iku tajwisul kolbi iku apa bolongani ati al-jusmani kang bongso jusmani yang tasiru kang dadi gumelar opa ikilah jisim biwa siltul uru kiklan lebab pira-pira otot utawa saraf otot ilasa al-jusmani sisi-sisi badan waman tisapan iku ngajabah nyibadani sopaman al-hawak ingu hawa nafsu dhabam mengkau ilang anjusang manopo alaklu akal wawati kang arah nakal iku watun kekuatan di nafsi kedewawaan anak iku kisong ucap alat iku kisiru kang gawi isyarubi akal nafsi naitik sopakul ahad din saban-saban nung suci iku iku mengucapi akad anak-anak wawati iku akal kelawan posisi koyok besok binisbat klan kanisbat ilal kotek marwong singpen ngertok sesuatu jadi kemana akal untuk manusia itu ibarat orang ingin memotong sesuatu hubungannya dengan besok maksudnya besok itu alat untuk memutuskan sesuatu akal ya sama alat untuk memutuskan sesuatu wawati saban iwan wajabah nyibadani sopaman adunya indonya dapat menghilang anjusang manopak lah akhirat akhirat karena korona satu indonya udara duha marwuni akhirat marwuni rival 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 yang jengkel jadi itu aduh wawati saban uang ajabah nyibadani sopaman alat doa yang karpe tubuh dihapet menghilang anjusang manopak jana suarga orang yang nuruti nafsu yang diingini tubuh itu dihapet anjusang ruwiyat dan ruwiyat nopak anjusat nabi muhammad sallallahu alai wa sallam alai dawa sop nabi mamin adin orang notik autoc kecuali kedu abad ikut 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 sobat kafir beritahu yang umahi kafir finari inilah menerokor wahu delami waman disabani wangu ajabai kunyambadani sopaman dilahimaring Allah ta'ala jahpat mongkodh diilang anhu sanggiman apasai yatu berapura keelean wana lalan merkulih sopaman jami' ala khairat yang sekabiani berapura keabian jahpat mongkodh ilang anhu sanggiman apasai yatu berapura keelean wana lalan merkulih sopaman jami' ala khairat yang sekabiani keabian ruwiat dan ruwiat nama anna jadi gak ada seseorang yang masuk surga kecuali ditunjukkan tempat posisinya dia di neraka berkulih sopaman syukuran yang kesyukuran setiap orang masuk neraka itu nanti ditunjukkan jata tempat dia di surga andekan dia mau melakukan apa liyakuna supaya ono obo iki alihi ngata sebuah kukhasrutan jadi itu ruwiat nama yang hadis wal Bukhari imam Bukhari menurutnya kalau terangnya kalau terangnya masalah lukadri da'a itu kalau tak dia dengan ala ini maknanya maksudnya apa? apa bahasa dunia ini maksudnya? apa? ngelaknat ngelaknat buatan bahasa dunia ini ya da'a da'a itu kalau muta'adi dengan ala misalnya da'a alihi berarti maksud no tapi nak da'a lahu ini apa? itu gak no ya jadi bahasa Arab itu ada beberapa yang maknanya itu tergantung ala tu tak dia tergantung ala tak dia jadi misalnya seneng bahasa Arab itu seneng rohibah bahasa Arab itu seneng no rohibah maksudnya darah ini kitab at-tarhib wat-tarhib tapi sekali muta'adi baik an maknanya gede faham an rohibah an sunnati walisam ini jadi di bahasa Arab itu ada beberapa lafat yang penentuan maknanya itu tergantung ala tak dia termasuk da'a jadi da'a lahu berarti positif nah alih negatif kadang-kadang ya seperti itu memang bahasa Arab maksudnya ada ayat simple laha makasabat walih maktasabat jadi laha karena tak dia hanya pakai li selatian bahasa Arab dan sebenarnya ambus warga itu roh karena kabar-kabarnya ambus warga itu pakai bahasa Arab maksudnya potensi kembun rokok tinggi ke takoknya ngowah-ngowah manis muka biaya apa maknanya takoknya malah takok wantamnya rokok takoknya malah takok ini kalau susah kalau dikawal dari malekat muka nakir tidak ngakak nganggup bahasa Arab jadi tidak bisa bahasa Arab itu potensinya di Sepura gawang gablak itu gudunya di Sepura kalau mereka malah tersinggung malekat karena di takok orang faham karena akhirnya jelas tidak KTP Indonesia jadi tidak mengarah bahasa Indonesia jadi kemungkinannya bahasa bahasa Arab tidak terang jadi Quran itu menghentikan laha makasabat berarti tidak maknanya ini laha itu manfaat kedua nafsu atau awa-awaan semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka itu Allah menghentikan laha pakai li terus wa'alehalan marat kekona manani marat manani dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan ini bahasa Arab makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang ngutangi itu memberi hutangan ke orang lain itu kalau orang Arab ngomong ini li ya li ala zeddin dainun saya punya zed karena orang lain tak diahkan pakai ala bisa rukuk nah bengkos menanggung malikad itu li apa ala jadi kalau saya mengatakan li ala zeddin dainun berarti saya punya uang yang dibawa zed berarti ngutangi tapi kalau saya yang hutang ala li zeddin dainun saya punya hutang kepada zed makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al malu li zeddin harta ini milik zed tidak boleh dibahas Arab kan al malu ala zeddin ya sudah gitu bahasa Arab jadi kalau da'a alaihi berarti negatif tapi kalau da'alahu positif sehingga di bahasa Arab itu Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya misalnya lillahi mulkus samawati Allah punya otoritas mengendalikan langit dan bumi tidak boleh diredaksikan alawahi mulkus samawati tidak boleh seperti ini itu kaedah umum tapi kemudian tentu ada banyak pengecualian atau ada kontak lain yang itu tidak harus tidak harus jadi Quran itu sering simple menghentikan laha makasabat waleiha maktasabat gimana ya ya sudah seperti itu laha makasabat setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan waleiha maktasabat dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan ini Allah pakai laha sama alaih pakai laha sama alaih ya begitu seterusnya dihadis sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis itu termasuk itu jadi apakah alat takdiyah itu menentukan jawabannya iya karena kalau rohibah misalnya seneng itu mengharap dari rohibah berarti at-tarhib fisunati rasulillah seneng sunai nabi tapi sekali takdiyahnya itu an maknanya benci kaya desuamai yarhubu amillati ibrahimah tidak ada yang benci aturan aturan nabi ibrahim kecuali orang yang bodoh ilaman safiyah nabi naf itu sekali alat takdiyahnya an diganti itu maknanya seneng jadi itu bahasa arab ada enam orang yang dilanati Allah termasuk azzaid fikitabilah orang yang menambahkan dalam Al-Quran yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa bisa melanggar aturan penulisan itu yang terkait penulisan kalau makna nambahi makna kalau filsafat ya nambahi nabuh filsafat pokoknya apa saja yang keceluk nabuh mendambai sehingga dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita yaitu termasuk dosa besar bahkan kalau Syed Abdul bin Hussein mengatakan termasuk murtad tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim pokoknya dosa besar tidak usah sampai murtad meskipun saya setuju sama Syed Abdul bin Hussein supaya orang itu takut itu adalah ijabumalam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib jadi jadi misalnya di pondok mentah-mentah kue khusuk terus nanti wajib nabuh wiridan itu masalah itu cara konstitusi orang alim karena wiridan itu tidak wajib sehingga kadang orang beling itu lebih benar mereka tidak tahu wiridan mereka tidak wajib cuma hatinya atas mereka tidak tahu wiridan tapi yang jelas yang wajib itu salah dalam konstitusi ulama itu salah besar karena kalau itu ditoleransi saya ulang lagi kalau itu ditoleransi maka syariat ini akan tambah beban misalnya ada jenis kue khusuk senenggani wiridan saat ini diwajib wiridan nah sekiyai yang santri ini wajib setri kanan kalau tidak modis tidak stylish tidak yang repat ketemu sekiyai zuhud izin santri ketak necis senenggan senenggan dosa ketak zuhud ketak kiri senenggan kiri tenang karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabum malam mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena nanti syariat ini akan kebeban seorang mending ini seorang wajib aku wajib paham wah itu bahaya betul selain orang arah kan berat ya seorang lagi termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabum malam mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu bahaya dalam islam karena nanti islam itu berat makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu kalau jamaah saya mulai kecil di bah padahal ngimami bah separuh santri ya bubar gak wiridan ya karena ya tadi kaya ini rawan ngelorohi orang orang wajib tapi tetap ngajak wiridan orang orang tidak ilang pengeran tapi separuh bubar saya pernah makmum di lirboyo ya gitu saya punya teman yang penelitian di usbek juga gitu makmum di makmum di makmum di mami mustafa kesunatannya yang separuh bubar bila perlu sangang pulau sangga persen itu bukan demontrasi implementasi dari menghindari ijabumah tapi orang boleh menuduh bukti raileng pengeran itu juga nyata memang raileng pengeran tapi memang berat kalau itu ditoleransi itu berat agama ini jadi berat coba kan kiai itu tipikalnya akan macam-macam nanti bisa saja muridnya diwajibkan nanti yang yang stylish cara ketunan cara kelampinan sebabnya mengizinkan santri kita itu yang repot kiai yang senang suhat santri macak rauh kudu melarat terus ini semuanya jadi aturan itu berat islam kenapa berat sehingga mulai dulu itu masjur itu kalau nanti cerita itu abdua bin masjid ada orang duha mendino disweb saya nyanyi sholat duhur maksudnya orang duha melakoni mendino berarti posisinya kayak sholat disweb abu bakar oleh parah menah pas ada hari puasa itu puasa arofa pokoknya puasa pas puasa gak wajib bujunya itu mempersiapkan duka sahur itu kila sampai kudur kudur itu alat alat masa dituduk karena kamu menyaingi perdu kenapa menyaingi perdu jadi dulu ulama itu masih original karena agama ini sudah berat jadi kalau ada ijabu malam yajib mewajibkan suatu yang wajib ini bebannya malah malah berat nah tentu selalu ada ulama yang ijtihat ijtihat itu misalnya takut orang raileng pengeran terus di diharuskan wiridan mulainya jauh gimana yang ini wajib dibahas di Indonesia ini kalau ketemu sayyid abdu'ah bin hussein sekarang sulam taufek loh kok wajib gak wajib wiridan harus terus terus sekarang wali kutub sekarang sulam taufek wali kutub jadi sayyid abdu'ah bin hussein bin tawir kalau ini pernah gak baca kitab itu sampai sekarang yang baca saya sendiri sulam taufek meskipun kalau saya senang ada santri apa terlalu rawiridan saya senang kalau santri rawiridan terus saya susah biasanya santri mau mikir senang terus rawiridan kan mikir agama kan susah coba rukunai sholat itu pitulas kilah telulas ayo kena apal ayo mustahfallah ayo rapal ayo rukunai sholat itu pitulas orang sing darah ini telulas kenapa jawab sepuntan khilafi ulama itu pitulas ambik telulas orang sing darah ini walulas sampai 14 kenapa ayo apa pelajoto 2 cari 1 2 cari 1 oh kakaknya di grup saya sesat mustahf kamu di grup yang menurut ayo ayo pitulas sampai 13 berkata yang darah ini bijak litum maknin nanti fi mahal liha al arba rukunan tabian yang dana rukunan mustaqillah nanti ya ibu ya ibu kamu bicara dengan wiritan kamu mikir ngapa lo pitulas ya ibu pitulas cepat aku habis mau ngalim si ibu apa ayo nomor sisi apa niat terus ayo takbir apa kiam si apa takbir apa kiam si tidak bisa hitung bareng kiam takbir takbir kiam terus terus ayo cepat fatih terus rukun terus tumak ninah terus tidak tumak ninah terus sujud wah berarti enggak hajir sujud 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 apa julius ini sujud tumak ninah terus julius benar sajudatan bahasa harap terus 10 terus enggak terus hitung langsung sujud sujud adilah dihitung langsung langsung minus 10 terus lagi 10 julius tasahud akhir tasahud akhir solawat ning tasahud akhir apa salah misalnya misalnya tidak senang ada wiridan jadi yang senang wiridan perlu dicurigai si jeleng pengiran 6 lalu hukum pengiran yang mikir orang senang terus kelemahannya wiridan orang dikihak menghayalkar rupiah kalau menyebabkan tibu juhayu itu solusinya kan wiridan ingin juga itu solusinya yang dia tidak tahu efek negatifnya adalah ini ratau dengan makna yang digedaki Allah santri ngaji bahkan roh hukum halal haram tapi memang wiridan tidak roh halal haram tidak wiridan tidak bisa aku selalu kelakuan ngomong itu harus sejujurnya kelakuan itu selalu misalkan suatu saat langsung luar orang wiridan raja mikir terus orang ngayal dewa-dwa apa orang ngayal bus warga ngutangi lunas semacam-macam jadi kisah-kisah kita tidak hukum pengiran mengapa rupanya sholat pitulas pitulas itu nomor pertama tiga itu urutani pikir roh niat kiam takbir apa tidak niat seduruh ngadek sah terakhir oh rasa karena yang darah ini niat harus bareng lu lagi ngadek sama ngadek lagi niat ngadek sih pengeran sekelompok diskusi halal nabi posisi berdiri sulos nabi antara rubuk nisfun nabi sumun rupuk mesra oh pusing padahal hukum pengiran kenapa ya jelas hukum pengiran saya belajar hukum pengiran berwiritan di berarti berdua belajar hukum pengiran sempurna Allah mengistilah wiritan itu mau pengiran tapi mengistilah hukum yusikumu itu wasiat pengiran wasiat itu barang serius atau tidak serius serius kalau santri khusus itu curiga tidak prospek itu bahwa ini santri khusus sering wiritan mengharap di sana ini malah cengkok yang seneng jam ma'ah air atau sinah jadi malah diam santri sering jamaah jangan pelampiasan tapi masyarakat seneng sinah terus seneng wiritan tapi selesai ilmu selawalah selawalah akhirat ilmu rantuk tapi bahaya seneng wiritan di situ kadang menghindari hukum Allah tidak siap diterang hukum Allah memang jajal santri berkata kita beri sholat siap jajal beri sholat apa rukun kundi sunat apa sunat sunat apat sunat apat apat sunat apat 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 tujuh baru bisujudis jahwi apat sunat perangkat segera beri sholat beri sholat orang itu orang biasa jalan dan siap di khafet dengk karena apa ya ilmu itu harus rukun jala yakin 20 Kanji nabi dari nabi nabi gabung ngaji kalau ngaji mesti benar ya merahkan, rakna, hukumnya kita tidak dungu sekarang motivasi ada doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini saya ingin dibujuh ayu keinginan Islam atau keinginan kamu tidak jawab tidak usah munafek keinginan kamu, saya ingin ngurep di doa itu keinginan kamu apa keinginan Islam tapi orang yang mulang halal haram bahwa anjing darah ini haram babi darah ini haram itu keinginan Islam atau keinginan kamu keinginan Islam, malah ini tetap dua ulama tidak jamin, kalau ulama itu harus tinggal nafsu awas lu lihat orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam coba aku menerangkan, kalau niat aku berdoa itu apa saja kalau salat aku niat, niat aku berdoa tidak berdoa bagi yang mampu, fatih aku berdoa keinginan Islam atau keinginan saya? ini Islam, tapi aku ilang pengiran ilang dengan makna kelakuanmu itu ilang pengiran kau nyarutangmu kau nuruti karepmu itu jawab lu tidak usah peti, kalau kelakuanmu itu biasa, malah ini tobat lewat ngaji itu tobat maksudnya ya berdoa, tapi wawak kadare, baru aku belajar halal haram keinginan Islam itu orang yang paling ngomong tentang keinginan Islam itu keinginan Islam itu keinginan Islam tapi aku berdoa ya Allah, kalau aku ingin di murid yang sopan, yang nurut itu keinginan saya akhirnya, serukkan raku di wilu tapi ya lucu, di sopan itu lucu kalau biasa biasa rasupan itu supan, dosa jadi ini terserah keinginan keinginan supan, terus biasa ya ya saya ulang lagi ya orang yang berpikir ilang Allah tapi maknanya ilang Allah maknanya ahli ulama itu ilang Allah ilang ketentuan ketentuannya misalnya dibujud itu cerewet terus bilang ya Allah mungkin-mungkin buju kulon itu ada wanita yang ada shalikah terus ilang ketentuannya Allah yang ditadir di buju shalikah itu ada aturannya misalnya terus ilang atau ibatu libtayibina watayibuna ini walahasil ilang lah terus al-khobisat ul-khobisina al-khobisat watayibatu libtayibina watayibuna libtayibat iya ya Allah tidak ada aturan buju shalikah itu pantesnya seolah akhirnya mikir ini sementara niat ini saya batalkan saya tak shalikah dulu baru nanti setelah saya shalikah jenengan yang harus ikuti aturan jenengan berjanji yang tayib harus dapat tayibah akhirnya kan tidak banyak menuntut saya ingin di anak ini halim halim, shalik, apal quran terus saya ikut dunia menuntut saya ingin mengapal anak shalikah itu sumbut akhirnya mikir terus saya dulu tak shalikah dulu tak shalikah dulu tak hapalkan quran dulu baru dungu anak saya ini kan enggak saya goblok terlalu mampu goblok anak perempuan anak perempuan jadi pinter ini sebetulnya dendam apa aku apok melara terus anak perempuan jadi sugi harus ngapok kue anak perempuan jadi korban itu keinginan atau keangkuan jadi orang itu tapi hukum itu tidak seperti itu saya ingin mengalami mengurut ya saya ingin mengalami saya tidak mengalami saya tidak mengalami saya tidak mengalami saya tidak mengalami yang mengalami yang mengalami Allah ya memang ketika ada diskusi ilmu tentang faroit misalnya di pojok mejid tentang faroit tidak ada mayat mati itu umum bagiannya saya ini Ibn saya ini Ibn saya ini untungnya apa orang itu yang mati ada keluarga ini untungnya menerangkan ketentuannya Allah tidak ada yang mau saya ingin mengalami 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 tentu kualitasnya makanya Nabi gabung yang menerangkan halal harb saya ingin mengalami saya ingin mengalami badan saya ingin mengalami apa yang saya ingin mengalami yang mengalami weetan saya bagaimana menitakan dengan ilmu Allah disembah dengan Allah, dengan ilmu Allah dituati tanpa ilmu itu tidak bisa semua coba misalnya ya Allah, aku ingin jadi suga, barokah, manfaat pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? tidak suga, kelam zakat lalu itu roh bab zakat orang bab zakat itu aku ingin dibuji ayu yang nurut lu nurut aku dalam keadaan goblok berarti nurut yang keses satan cukup orang mikir keliru mana, ayo sebabnya 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 maksiat tapi aku yang menganggap ilmu aku itu pantas untuk buji shalikah ngaca aturannya Allah, at-tayibat at-tayibin, at-tayibin, at-tayibin akhirnya kan mengkaca diri sendiri misalnya itu juga mengkaca diri shalikah mengkaca diri tak soleh diri apa-apa t-ayibat mengkaca diri tak t-tayib diri saya juga mengkaca diri yang berlaku ingin memikirkan setelah itu tidak berlaku maafaham, mereka kita berlaku tidak berlaku ini pecudang saya juga melakukannya saya itu yang melakukannya untuk itu ikan ratus itu akan nangis saya juga tidak berlaku menghangat karena saya cukup saya tidak berlaku saya akan berlaku caranya berpengaruh maknanya ini berpengaruh saya berpengaruh ahli saya berpengaruh di majelis saya tidak tahu saya tidak paham saya berpengaruh apa saya lucu-lucunan akhirnya cukup tapi saya tidak berpengaruh ilmu saya saya mau pecinta atau apa saya tidak berpengaruh jadi kanji nabi posisi beliau masih berdiri ada sekelompok sohabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal, itu ada di mukaddimah ihya ada, di mukaddimah kitab majmuk ada, di beberapa kitab hadis ada terus nabi berdiri sempat menghentikan, mereka itu berdoa kalau Allah bergenda ya mengabulkan kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan tapi kalau ini diskusi ilmu, dan itu pasti ben benar, karena yang untung Islam ketika seseorang ngomong zina itu haram zina itu merusak turunan zina itu merusak tatanan sosial narkoba juga merusak tatanan sosial ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba sementara dia ngomong kepentingannya dewa terus ya orang kelase orang dungu orang mulang itu caro derajat ya orang kelase anak-anak keluarga katut babon orang nasa tidak jelas karena katut babon narkoba yang ada bahaya orang jadi mabuk kecelakaan, pembunuhan rata-rata sebabnya narkoba ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah sementara kayak mojok gaya mu khusyuk gusyuk ngelarap buah cari malaikat masroh pari ini suka coba itu egois coba jawab itu egois egois nah kalau ini saya ingin ini islam itu kuat saya ingin saratnya kuat ngaji dulu paham saratnya kuat ngaji akhirnya gabung ngaji paham maksudnya kalau suku untungnya itu ya sakadari sakadari itu maknanya porsinya dibawah tolabul ilmu jangan terus randungnya sampai sombong sekirah rangalim ratau wiridan sampai sombong menang apa menang sampai ratau wiridan tidak haram wiridan malah lucu menang ratau wiridan tidak haram cuma ada untungnya kenapa tidak wiridan kan menurut saya haram jadi orang itu enteng tapi lucu menghilang-pengirahan orang-orang tidak apa-apa menghilang-pengirahan kok enggak 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 boleh enggak aneh malah tapi aku rasgadar salah tapi aneh orang-orang pengirahan kok enggak aku kan enggak nertip orang-orang pengirahan caranya menghilang aku jadi tertip enggak cara gampang ini aku menghilang Pak Jokowi atau menghilang Pak SBY atau menghilang Pak Harto terus mau menghilang seperti ini itu lucu misalnya aku menghilang Pak Jokowi orang Solo itu Pak Jokowi raga enggak tapi nak buat menghilang karena gak tol karena gak bendungan yang dihilingi lah bangga mereka yang dihilingi pres tas ini misalnya Mustafa yang dihilingi saya ingin Mustafa yang dihilingi orangnya orangnya nak ngaji kalau ngarep setelah nak ngaji turunan mangel mangel saya ingin orangnya gedut nak ngaji bapak Amur bapak Amur bapak Amur yang dihilingi banter kan mangel tapi nak dihilingi dari Singapes yang dihilingi orangnya wah itu minasabikinal awalin kan keren Mustafa minasabikinal awalin terus kerennya apa misalnya Allah menghilang ingin prestasi Allah itu menuruti kue kepingin di Bojo Ayu kepingin di rumah Allah kalau bujak bakas kalau Jawa ini kalau bahasa gaul bujak bakas barang-barang cemen makanya Allah itu kalau kalau menceritakan datanya itu yang keren-keren aku langit bumi misalnya Allah sehingga bujani ruhin itu keren tapi kan terus gak gaul maksudnya paham maksudnya jadi pengirahan aku diteritip maksudnya dengan sifat yang keren bayangannya orang yang manusawai orang seneng menganggung sifat keren itu mulai disebut walillah asma'ul husnan pengirahan menganggung sifat-sifat yang agung walahul mazalul a'la fisamawad Allah itu punya sifat-sifat yang sangat luhur terus Allah buat sifat kenapa suka aku 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 terus suka mulai dituruti pengirahan di dunia dunia itu bareng sepili tapi aku ngomong Indonesia itu negaranya tertib barokahnya masyarakat menjauhi persinaan menjauhi nar koba dan itu karena didikan agak keren Allah sebut dalam konteks besar orang alim itu orang yang mentakbeh apa yang ditakbehkan Allah ketika sifat inna hukana fahisha sangat buruk wasaan Allah pembunuhan juga gitu siapa yang membunuh orang mu'min yang tanpa hak maka diancam neraka gini gini ya jelas aku selesai pokoknya orang kudus seneng ilmu seanduri seneng wiridah tetap wiridah kita mengaji wiridah terus jadi mencari mencari ngaji tetap maksudnya mencari itu tidak mengaji orang terus kalau ingin seneng mencari penting sampai seneng keluar penting kalau ingin pengeran sampai seneng seneng itu malah ribet seneng yang soan malah meluang soan iya pas ngaji tak adanya soan kiai nabin baruka pas si si kiainya sudah milik publik suasananya ngaji soan maling terus suasananya jamin rawin sehat sehat tidak sehat aneh barang penting tidak kurang pegawai malah musim tembak tembak ini musim hujan ini dudusan cerita ruta musim penting tema penting aneh aneh kiai ujik bekas semua seripet enak seneng kiai itu tidak penting kecuali kadang kadang 10 tahun bisa kadang kadang saya teman kesupian saya sering ngaji lihat saya sempat saya sobat nabi kenangan saya ngaji sering ketemu nabi tapi suasana sebenarnya tidak sobat itu yang salah sering ketemu nabi sebenarnya suasana ketemunya di medjid nabi ngaji nabi ngaji relax gojol relax kadang dijak bodoh sahabat saya lihat cerita nabi dijak bodoh sahabat tapi nabi tidak mungkin melalas bodoh tapi nabi sahabat 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 nabi salah pantes orang nabi jadi nabi nabi cerita dajjal selesai kelaparan akhir zaman kelaparan kelaparan kehausan nabi akhir zaman pernah sahabat sahabat wah gak 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 pas itu dajjal bawa roti sama minuman betapa menariknya dalam keadaan seperti itu nah gue gelap minumannya dajjal gelap roti merokok karena apa yang dikatakan dajjal merokok adalah suarga yang dikatakan suarga adalah jadi dajjal itu merokok suarga karena caranya saya takok saya menemukan takok saya dajjal tapi takok kecuali seperti putus takok caranya saya pakai putus tapi tertarik bakas dajjal saya kangen takok saya akhirnya saya nangis nabi relax tenang tidak tidak adjjal kalau aku harus 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 aku aku melawan dajjal tenang aku 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 melawan aku gak level aku aku khas khas Allah tidak ada sobat enggak sobat ya Rasulullah enggak 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 maksudnya kalau mau makan roti ini Dajjal aku tak obey, tapi aku tetap iman tapi aku tak bodoh orang Dajjal mau maksudnya orang Dajjal mau mau Dajjal kan buatan dosa tapi akhirnya aku Nabi sudah dicuritakan kiamat, sudah dasar barang-barang selingan mau tapi sudi Nabi maksudnya aku di dalam keadaannya si sohabat ini harus mikir ad-darurat tubihul mahturat mantap keidawasul faqiyya mantap ini aku kelaparan banget tapi kelaparan banget, nggak ngerti Nabi aku tidak dirayu Dajjal, yang makan kan syaratnya makan kan paketnya aku ngafir, ngafiri Allah, iman aku tak mau Nabi, tapi aku bodoh orang Dajjal mau aku akhirnya Nabi jadi jangan kira Nabi itu terus orang sopan itu maksudnya aku ya sering ketemu karena Nabi memang miliknya Umar jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras Mejit kadang Nabi hanya ketika Nabi Bakar sama Umar terus sohabat cerita macam-macam zaman Zahiliya zaman Zahiliya itu nah ceritanya lucu itu aku yang di Singafleng nanti orang-orang aku aku yang marah-marah ini Mereka cerita zaman Zahiliya kemudian mereka tertawa terus Nabi nabi akhirnya ikut tertawa ya rila jadi orang kok terus sopan yang dalamnya Nabi ganggu suasana keluarga, istri, anak itu tidak ketemunya di sufah itu diiterasi jadi akhirnya Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam makanya tidak terlalu berlaku tidak terlalu berlaku jangan soal Nabi kecuali dapat di sini karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga tapi kalau keluar beliau milik publik maksudnya tersebut walau anahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khaira lahu mereka sabar menunggu Nabi keluar terus Nabi keluar di teras mejit ya sudah kalau sudah di teras mejit berarti milik publik terus mereka tanya-tanya diskusi terus Nabi ya guyon santai termasuk ketika cerita dajjal dinyang kalau keadaannya seperti itu ya Rasul Bapak kenapa kita tidak makan saja dulu sebab itu dajjal tak tak bodoh tak pusing kan ngapusi dajjal Nabi akhirnya dipekehkan tapi ya hukumi ngapusi dajjal jadi ya riang jadi diseku ya riang ya rilek ya karena tadi ya Pak ya karena tadi memang kesalahan-kesalahan sohabat itu ya rilek tapi saya ulang lagi itu di sufah bukan di dalam di mana di sufah di sufah itu teras teras mejit itu Nabi kalau sudah disitu rilek sekali karena sampai macam-macam sampai pertama di syariah itu celana ngerti ya celana ya Sarawil itu celana ya gara-gara Nabi yang benar-benar kadang-kadang suhabat keturun terus Yufdifarjahu ilas sama jadi Nabi itu kalau kata-kata Nabi itu posisi turun ini-ini Yufdifarjahu ilas sama ya tentu rasa banyak Nabi itu Nabi itu ada perso detail tapi ngerti arah tentu Nabi tidak perso maksudnya tidak perso awratur rojul tidak perso tapi tahu kelakuan itu akan menjadikan Yufdifarjahu ilas sama terus Nabi ngetikan misalnya layat takki wahaduhum kata layan wahaduhum kata akhirnya semuanya itu disyariatkan celana besar-besaran sampai Nabi ngetikan Sarawil itu liba suhabikum Ibrahim karena pertama penemu celana itu Nabi siapa Ibrahim kalau dalam hasanah Islam makanya terus ada di orang Arab itu ya jubahan ya sarungan baru itu celana tersadatnya kiai-kiai kuno juga pakai celana maksudnya yang saya buatkan sempak yang memang celana jadi lebih apa ya lebih astar yang ditutupi lebih banyak jadi Nabi itu rilek lagi-lagi itu nguntungkan Islam bakas aurat nguntungkan Islam bakas halalnya nekah nguntungkan Islam bakas ngeritik zina nguntungkan Islam sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya tentu baik kalau baiknya sih baik tidak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya tentu baik tapi tidak kelasnya seorang lagi tidak kelasnya dibanding yang menghentikan apa halal haram ini itu tidak penting canggkammu yang ngomong itu apa aku cokok aku cokok aku cokok angin teman benar aku cokok angin nanti nanti ngomong bidul aku angin senangnya nyimpul ngajirah paham kok amit amit dan angin saya tapi resiko di toko yang sudah nyimpal aku kadang aku yang narasumber rafaham terus nyimpul rafaham dia bingung tapi sebab orang yang yang mudah pengeran kersan itu seripat seripat berusaha berusaha simpul pokoknya mau ngajir mur tidak tidak paham statement ya ya sebab sebab berusaha nyimpul baru ribet ini karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan keinginan islam tentu apa ingkarul mungkar mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu misalnya barokahnya neka orang jelas anaknya siapa sehingga yang berkewajiban nafakoi siapa barokahnya neka ini istrinya siapa yang wajib menafakoi siapa jelas tapi kalau zina ini anaknya siapa tidak jelas istrinya siapa maka terjadi kekacauan sosial akhirnya islam itu bangga berwarna halim perkara ini dia yang bisa menjelaskan khikmahnya islam mengharamkan zina mensyariatkan neka anak mengunggungkan tidak terus mojok kusti kalau nyaman buju terus kan ibu jumal itu ppi kan sehingga untung tidak untuk di sebadah ini pengheran sehingga untung kan untungnya islam apa beda dengan penjelasan pentingnya neka haramnya sifah atau haramnya zi terus kita berkacauan barokahnya neka zina milik siapa jelas sri milik siapa jelas anaknya anak siapa jelas kewajiban nafakonya kepada siapa coba kalau perzinaan anaknya siapa gak jelas yang siang urun nake itu anak siapa ya tidak di dalam keriting anak ini tapi di dalam kan tadi bingung kok keriting tapi meripatnya kok mirip ini tapi yang irunya kok mirip ini apa hasil kombinasi wah wah bingung itu ahli DNA bingung kan pusing kalau selahir tanggung jawab kelahirannya siapa jadi zina itu ruwet itu yang orang yang ngaji yang itu egois dirinya ya orang kelas sudah tidak apa 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 penting di buahmu yang ngomong siapa seorang yang yang pakaian seperti gerb apa apa seripet seripet ngerang apa yang tidak tidak apa 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 yang harusnya? 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 ilmu itu pertama disebut Allah ketika dikira surat ikhra Allah itu saat dikira surat ikhra kita membaca ilmu ikhra bismillahirrahmanirrahim baca itu menjadikan taa taa dan ketika Allah mengenalkan sifatnya sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? alamal insana ma'alam ya'alam jadi Allah itu menjadikan dirinya apa? mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? hubungan el dari tidak tahu ditahukan jadi surat ikhra pertama ajabah, doa, ibadih itu nomor sekian yang pertama dikenalkan Allah alamal insana ma'alam ya'alam Allah adalah yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti jadi agamani hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu ya pertama juga urusan apa? ilmu terima kasih